Saudara menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menggelar lomba bernuansa yang tradisional saja. Warga juga menghiasi lorong tempat tinggal mereka dengan hiasan bernuansa kemerdekaan yang membuat lorong indah di pandang mata. Inilah lorong lampion kemerdekaan. Begitu masuk, Anda akan langsung disambut warna-warni dari puluhan lampion yang digantung sepanjang lorong di jalan ujung Antang Raya. Hal unik lainnya ialah bahan baku pembuatan lampion. Jika dilihat dari dekat, Anda pasti menyadari lampion ini berbeda dengan lampion pada umumnya karena terbuat dari sampah gelas mineral. Lampion lampion ini merupakan hasil kreativitas warga yang mendaur ulang sampah plastik di lingkungan mereka dan dijadikan hiasan lorong lalu dipasang bersama bendera merah putih. Kalau tujuan saya di daul ulang sampah plastik itu mengajarkan masyarakat bahwa ternyata sampah plastik itu bisa dibuat menjadi satu karya seni dan bernilai ekonomis. Kalau dari tanamannya sendiri itu mengajarkan masyarakat tentang lingkungan, bagaimana cara hidup sehat dan pegijauan. Tak hanya lampion saja, lorong kemerdekaan juga dihiasi dengan puluhan tanaman cabai, sayur terong dan tomat yang sengaja dibudidayakan oleh warga. Jalan-jalan setapak juga tak luput dari kreativitas warga. Jalan dicat dengan berbagai warna menceria untuk meriahkan hari kemerdekaan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar